Bahan yang kita perlukan 700 gram singkong parut yang telah diperas airnya 300 gram gula pasir 150 gram tepung terigu 3 butir telur 1 saset santan kara 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh ovalet teman-teman bisa memakai SP atau TBM garam secukupnya minyak goreng 125 ml setengah sendok teh vanili untuk memberi rasa pandan saya pakai perasa pandan siapkan wadah masukkan 3 butir telur tambahkan 300 gram gula pasir 1 sendok teh ovalet atau SP setengah sendok teh vanili bubuk garam secukupnya mixer dengan kecepatan tinggi sampai semua adonan tercampur rata putih kaku mengembang dan berjejak masukkan tepung terigu yang sudah dicampur dengan 1 sendok teh baking powder 1 sendok makan 1 sendok makan susu bubuk kemudian aduk pelan supaya nanti kalau di mixer tepung tidak berhamburan setelah itu mixer dengan kecepatan rendah sampai bahan tercampur rata masukkan 1 sasad santan tambahkan singkong parut tambahkan minyak goreng secara bertahap sambil di mixer dengan kecepatan rendah masukkan perasa pandang secukupnya mixer dengan kecepatan rendah sampai semua adonan tercampur rata lanjutkan mengaduk dengan sepatula untuk memastikan semua bahan tercampur rata tidak ada minyak maupun santan yang mengendap di dasar adonan siapkan loyang ukuran 24 cm dan oles dengan margarine tuang adonan ke dalam loyang hentakkan loyang pelan-pelan supaya tidak ada gas atau gelembung yang terperangkap di dalamnya didihkan air dalam panci pengukus masukkan kue kemudian kita kukus kue dengan api sedang selama kurang lebih 25 menit setelah 25 menit cek kue dengan lidih jika lidih sudah kering berarti kue sudah matang angkat kue kita akan melepas dari loyang dan inilah hasilnya cantik sekali kita biarkan dingin dulu kemudian atasnya kita bisa taburkan keju parut atau taburan lain sesuai selera teman-teman saya potong kuenya dulu dan saya akan cicipi campur dengan kejunya sebentar bismillahirrahmanirrahmanirrahim rasanya enak sekali perpaduan antara santan susu dan aroma pandan menimbulkan rasa yang khas pada bulu ini enak sekali rasanya teksturnya juga terasa lembut silahkan nanti teman-teman untuk mencoba memperhatikan dan rasakan hasilnya insyaallah nanti teman-teman akan merasa sangat puas terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati